Nah lanjut ya, jadi ini air sebagai lingkungan hidup Jadi udah ibu jelaskan tadi sekilas bahwa air itu sebagai lingkungan hidup Karena di dalamnya ada proses adaptasi oleh makhluk hidup Namanya adaptasi morfologi sejala bentuk, adaptasi biologi sama adaptasi behavior atau tingkah laku Jadi ada juga air untuk kebutuhan hidup, banyak ya Jadi ada untuk menurutkan zat makanan, ada untuk mempertahankan suhu tubuh juga Sampai akhirnya air itu berfungsi sebagai pengisi cairan sel tubuh Agar relatif dia tetap dan stabil Oke sekarang kita masuk ke part selanjutnya Yaitu tentang pencemaran air Sekarang kalau bahas tentang pencemaran air Kemampuan yang diharapkan yang pertama Ini yang paling seru sih belajarnya Karena kita membahas langsung ke konteks bentuk-bentuk pencemaran di Indonesia Jadi pertama kita belajar harus tahu dulu nih yang namanya pencemaran itu karakteristiknya seperti apa Kemudian jenis-jenis pencemaran air dalam kehidupan sehari-hari itu apa Nah kalau definisi pencemaran sendiri Jadi pencemaran itu adalah suatu keadaan di mana Kita pakai ini Nah pencemaran itu adalah suatu keadaan di mana Suatu zat itu atau energi itu diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan kegiatan manusia Jadi dia menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan Yang menyebabkan perubahan fungsi terganggunya kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati Itu semuanya gara-gara pencemaran Nah polutannya adalah penyebab dari terjadinya pencemaran tersebut Atau penyebab terjadinya polusi Namanya polutan Jadi kalau misalnya kadarnya lebih batas normal Misal kayak mungkin pernah lihat di simpang 4 lampu merah Rifai ya Jadi disitu ada layar besar itu untuk melihat konsentrasi udara yang kita hirup Jadi kelihatan disitu H2O nya gimana, konsentrasi N2 nya seperti apa Itu semua dijelaskan disitu Jadi dia ada levelnya, kalau hijau berarti udara yang kita hirup itu bagus Kalau kuning berarti sudah agak tercemar berarti hati-hati ya Lebih banyak menggunakan masker Kalau udah merah berarti levelnya udah sangat berbahaya Itu biasanya terjadi dan terlihat kalau kita proses ada yang namanya Apa ya, pencemaran berupa kabut ya Kita udah pernah mengalami hal itu Jadi daerah Riau biasanya yang daerah yang terkena Daerah pembakarannya lebih tinggi disana Dia sampai ke daerah merah namanya, levelnya level merah Karena udara yang dihirup itu tidak layak lagi Jadi kalau dia selalu berlebih, makanya dia dikatakan sebagai polutan Dalam peraturan pemerintah pun ada ya Namanya pengendalian pencemaran air Jadi pencemaran air itu adalah masuknya Atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi Ataupun komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia Sehingga kualitas air itu turun dengan batas tertentu Menyebabkan airnya tidak lagi berguna Sesuai dengan kebergunaan atau keperuntukannya untuk siapa Jadi itu dari peraturan pemerintah Jadi pencemaran air ini justru datangnya dari aktivitas manusia itu sendiri ya Dari limbah industri, perumahan, pertanian Industri penangkapan ikan pakai racun Nah jadi polutannya bisa berupa apa? Berupa limbah cair, program berat ya nak ya Tumpahan air, tumpahan minyak Biasanya sama sisa bahan, sisa bahan bakar Kemudian kalau penyebabnya ada dua Biasanya ada kontaminasi langsung sama Kontaminan langsung sama tidak langsung Kalau sumber langsung contohnya adalah FOUN, FOUN itu adalah sisa-sisanya keluar dari industri TPA sampah ya, tempat pembuangan air sampah Rumah tangga dan sebagainya Kalau tidak langsung biasanya dia memasuki air dari tanah Itulah justru munculnya dari hujan asam namanya ya Jadi dia adalah sumber tidak langsung Kalau misalnya ngomongin tentang limbah itu banyak Jadi bisa baca juga, limbah industri itu dia mengandung logam bahaya nak Jadi logam bahayanya itu berupa merkuri, arsenik, kadmium Nah itu bisa merusak organ tubuh manusia Nah makanya limbah industri ini harus ada tempat pembuangannya sendiri Contoh kayak batan Batan itu kan adalah badan teknologi nuklir ya Padahal buangan limbahnya itu lumayan berbahaya loh Nah mereka pun ketika membangun batan itu sendiri Pasti sudah membangun limbah untuk pembuangannya Limbah pembuangannya pasti sudah dibangun Jadi punya peraturannya masing-masing Kemudian limbah rumah tangga contohnya kaya deterjen kalian mencuci pakaian Air sabun ya Kemudian juga kotoran dari campuran zat kimia Bahan mineral Itu semuanya adalah limbah rumah tangga Kemudian ada lagi limbah pertanian Jadi pakai pupuk Nah pakai pupuk itu juga sama Jadi dia biasanya pupuk kaya unsur hara atau nutrien itu bagus Tapi kalau sudah pakai pesticida dan pupuk hanyut itu biasanya terbawa air ke perairan Jadi penumbuhan pupuk ini itu namanya eutrophikasi Jadi eutrophikasi ini adalah kondisi suatu perairan yang dipenuhi oleh tumbuhan air atau gulma Karena perairan tersebut contohnya kayak muncul eceng gondok yang berlebihan Itu juga jadi salah satu bentuk pencemaran permukaan air ya Gara-gara adanya limbah-limbah tersebut Nah kalau komponen pencemaran airnya ya tadi Atau polutannya berupa buangan padat Jadi dia sifatnya kasar, halus, contohnya sampah Pada akhirnya dia bisa larut, sebagian larut bisa sebagiannya mengendap Pada akhirnya membentuk mineral-mineral baru yang membahayakan air tersebut Kemudian ada bahan buangan organik sama olahan makanan Kemudian ada bahan buangan anorganik ya Contohnya plastik, masker ya Itu semua limbah anorganik semua Yang susah banget buat diurai Timbal itu juga ya Nah kemudian bahan buangan berupa cairan berminyak Contohnya apa bu? Contohnya tadi ada senyawa yang berupa polatile Maka dia memunculkan terjadinya proses penguapan Dan luas permukaan minyak itu ditutupi Menutupi permukaan airnya Jadi justru karena limbah cairan berminyak ini Membuat makhluk hidup yang berada di laut Ataupun berada di perairan tersebut Menjadi terganggu siklus kehidupannya Itu ya Padahal nantinya kita juga loh yang makan Hewan-hewan yang di laut tersebut Kemudian bahan buangan berupa panas Jangan salah Jadi contohnya apa Jadi kayak temperatur yang terlalu tinggi ya Itu juga merupakan bahan buangan Tapi berupa gas Jadi tingkat oksigen Bisa menurunkan tingkat oksigennya Bahkan menyebabkan kematian di suatu ekosistem Kemudian ada lagi zat kimia Tadi ada sabun sama bahan pemberantah sama Nah itu ya Jadi sebenarnya bahaya dari populasi air Ini ada namanya racun dan bahan radioaktif Jadi kalau bahaya populasi air Ketika ada racun dan bahan radioaktif di dalamnya Itu justru nantinya akan menyebabkan Apa ya Kandungan atau kontaminasinya menjadi lebih tinggi Karena apa? Karena pengurayanya yang tidak sempurna Nah dengan pengurayanya yang tidak sempurna itu Menyebabkan airnya nanti jadi berubah warna Berubah bau dan berubah rasanya Apa saja bu yang ditimbulkan akibat populasi air? Ya tadi yang pertama terganggunya kehidupan organisme Karena berkurangnya kandungan oksigen Kemudian adanya ledakan ganggang dan tumbuhan air Kemudian ada pendangkalan di dasar air Jadi kalau misalnya kita buang sampah paling sering Buang sampah kayak buang popok, buang pembalut, sembarangan Itu semuanya akan mengendap Dan dia membuat dasar perairan Entah itu sungai, waduk, atau apapun menjadi lebih dangkal Kemudian tersumpatnya penyaring reserkoir Yang menyebabkan perubahan ekologi Nah bahkan dalam jangka panjang ya nak ya Gara-gara polusi air itu menyebabkan kanker Sama kelahiran cacat Kemudian juga akibat penggunaan pesticida yang berlebihan Yang membunuh hama dan penyakit Itu juga membunuh serangga dan makhluk hidup Terutama predator Karena pada akhirnya ya predator Kayak misalnya predatornya berupa ular ya Predatornya berupa ular Dia makannya makan tikus Yang tikusnya itu makan padi Padi yang disemprotkan Insek pesticida yang sangat berlebihan Jadi kan otomatis kan dari ular tersebut kan nantinya Mengalami apa ya Ibaratnya ya terbunuh juga karena Makan tikus yang sudah terinfeksi pesticida Kira-kira seperti itu Kita pun juga Kayak misalnya kita makan buah ya Jadi kan buah itu ada yang Cara Apa sih istilahnya itu dengan hidroponik gitu ya Cara penanamannya Jadi ada buah itu yang unorganik Ada buah yang organik Istilahnya cara penanamannya justru Buah-buah tersebut ada yang levelnya itu lebih mahal harganya Karena dia cara perawatannya bahkan cara penanamannya Itu beda dari penanaman biasanya Justru kayak buah-buah yang kita beli Itu harus dicuci terlebih dahulu Karena siapa tahu di kulitnya itu masih menempel kandungan-kandungan Pesticida Ataupun insektisida Yang biasa digunakan untuk Istilahnya apa ya Orang yang berada di kepun Petani-petani yang menanam buah tersebut Jadi itu harus dicuci dulu Kalau enggak ya tadi menyebabkan kecatatan Menyebabkan kanker nantinya Karena kita mengkonsumsi pesticida atau insektisidanya Kemudian ada namanya kematian biota kuno Jadi biota kuno ini contohnya platon ya Ikan, burungnya memang Sudah dari zaman dahulu mereka itu sudah ada Tapi justru Apa ya Siklus hidupnya itu ditentukan dari Akibat adanya pencemaran polusi air Jadi jangan sampai ya kita sebagai generasi Menyebabkan polusi-polusi yang seperti ini Kemudian terakhir Mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukimia Ini bahaya banget kalau sudah sampai level ini ya Oke Bentar Oke sebelum kita ke contoh-contoh polutan Oke ini contoh polutan yang bisa kalian baca dan bisa kalian cari juga sebenarnya Jadi contoh polutan itu banyak ya nak ya Dalam kehidupan sehari-hari Ataupun yang apa Istilahnya memang pembuat pencemaran itu terjadi Ya bukan dari polutan ya Tapi dari manusia yang membuang Yang bisa dari buangan manapun Jadi kalau untuk polutan itu sendiri Itu salah satunya contohnya ada fosfat Jadi fosfat itu adalah Berasal dari penggunaan pupuk buatan yang berlebihan Dan deterjen Yang kedua Ada nitrat dan nitrit ya Nah jadi kalau nitrat dan nitrit ini Nah ini nitrat dan nitrit Itu sumbernya dari mana? Ada yang tahu enggak? Nitrat dan nitrit dari mana? Yang belajar biologi deh pasti tahu Yang masih ingat Nitrat, nitrit itu dari mana? Dari penggunaan pupuk Ya ada pupuk buatan yang berlebihan ya Jadi dia ada nitrat dan nitritnya Itu jadi polutan loh nak kalau berlebihan Kemudian ada lagi namanya Ada namanya poliklorin, bifenil atau PCB Nah ini biasanya dari bahan-bahan pelumas, plastik dan alat listrik Jadi kayak misalnya kabel ya Kabel buangan, kemudian plastik botol air minum atau apapun Dia ada namanya PCB Kemudian selanjutnya ada residu pesticida organiklorin Nah ini biasanya dari penyempatan pesticida Nah ini untuk apa bu? Untuk kita di membunuh serangga Oke Nah kemudian Ada lagi itu namanya Minyak dan hidrokarbon ya Jadi kalau minyak dan hidrokarbon ini biasanya muncul dari Kebocoran pada roda dan kapal penyangkut minyak Itu minyak dan hidrokarbon Ada radionuklida Nah kalau radionuklida yang kata ibu tadi dari nuklir ya Dari ZZ5 radioaktif biasanya Dari pabrik yang memang berkecimpung di ZZ radioaktif Yang menggunakan radioaktif tersebut Kemudian ada namanya logam berat Kalau logam berat itu bisa berupa besi Berupa logam beratnya itu bisa magnesium, timbal Itu biasanya dari penambangan Bahan kimia berupa industrinya dan bensin Ada lagi limbah pertanian Contohnya dari hewan Hewan yang apa istilahnya dari kotoran hewan itu sendiri Sampai akhirnya adalah tempat penyimpanan makanan ternak Dan terakhir dari limbah dari buangan manusia itu sendiri ya Berupa kotoran kira-kira begitu Nah jadi gara-gara polutan ini Itu tuh bisa menimbulkan suatu dampak Dampaknya apa? Yang pertama tadi adanya pengerusakan hutan Akibat hujan asam Kemudian meracuni makanan hewan Meracuni sumber air minum Ini semua dampaknya bukan hewan aja Bahkan kita pun nanti akan terkena dampaknya Jadi ada namanya dampak terhadap kehidupan biota air ya Karena apa nih? Menyebabkan pencemarannya nanti Adanya turunnya kadar oksigen yang terlalu dalam air tersebut Sehingga itu mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen Terganggu dan mengurangi perkembangannya Jadi bisa jadi nanti hewan ikan yang ada di dalam air itu dia bertelurnya tidak banyak seperti biasanya Jadi sumber Apa ya sumber Ataupun namanya organisme-organisme yang berada di bawah laut Ataupun berupa biota air itu akan mengalami gangguan siklus kehidupan Kemudian yang kedua Ada juga dampak terhadap kualitas air tanah Jadi biasanya itu diukur pakai namanya Fecal coliform Jadi ini ada namanya skala luas Untuk melihat survei sumur yang dangkal di Jakarta Ini bisa dilihat kandungan air tanah itu seperti apa Ada surveinya Nah kemudian terakhir ada namanya dampak terhadap kesehatannya Jadi yang pertama dia macam-macam nanti Akibatnya ada air sebagai media untuk hidup mikroba patogen Kemudian nanti airnya sebagai sarang insektisida Itu sarang insekta untuk penyebar penyakit Kemudian pada akhirnya air itu juga jumlahnya tidak cukup Sehingga manusia akan sulit untuk membersihkan diri Kalau membersihkan dirinya pun sulit Tentunya akan terkena penyakit kulit Gampang terpapar Jadi karena jumlah airnya tidak tersedia dengan cukup Yang terakhir air itu sebagai media untuk hidup faktor penyakit Jadi kalau air pun istilahnya tidak bersih Ya tadi inilah salah satu dari ratusan dampak pencemaran Yang dapat kita temukan di Indonesia Ya ini kebanyakan secara umum Ada namanya terganggu kehidupan biota air Kualitas air tanah sama gangguan ke gangguan kesehatan Ini ya Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Boleh mau nanya apapun dipersilahkan Ini kita punya tugas ya Jadi tugas individu Tugas kelompok ya Jadi untuk di awal-awal ini bukasih tugas individu aja dulu Enggak apa-apa Ibu presentasi kalian tugas individu Nanti untuk perkelompok bisa di next materi Ini ya Ini tugas dua individu Tugas yang kedua untuk individu ya Jadi buatlah laporan Itu bisa berupa seperti format artikel berita Kalian udah pernah baca kan ya berita-berita online Itu formatnya seperti apa Cara membuatnya Nah mengenai bentuk pencemaran air Yang ada di sekitar lingkungan tempat kalian tinggal Jadi yang lagi KKN Kan itu kayaknya gampang banget ya Buat lihat Pencemaran lingkungan yang berada di daerah tempat kalian KKN Kalau punya lagi enggak KKN Bisa loh cari di tempat tinggal lingkungan Sekitar kehidupan kalian di sana Jadi sertakan sama fotonya Sama mungkin kalau ada narasumber yang mau kalian wawancara Itu boleh warga setempat atau ketua RT Silahkan cantumkan hasil wawancara dari narasumber tersebut ya Oke jadi laporan formatnya Untuk artikel berita Ya kalian bisa pakai sumber manapun Ibu enggak akan ngebatesin Apa dulu urutannya apa Enggak ya Jadi kalau artikel berita tinggal kalian pilih aja Mau versi kompas Mau versi tribun news Atau apapun itu bisa Yang pasti Ini tugasnya individu Dan kalian pasti punya versinya masing-masing Minggu depan akan ibu pilih ya Dari sekian banyak 30 mahasiswa yang mampu mata kuliah ini Ada sekitar 4-5 orang Ibu minta untuk mempresentasikan hasil laporan artikel beritanya Jadi kalian itu kayak reporter Reporter yang membuat artikel beritanya disini ya Reporter, editor juga nanti sampai kalian mempublish artikel beritanya Ini cukup buat sampai sebatas tugas individu ya Bukan yang harus di post di instagram atau apa Enggak sama sekali Jadi ini bentuk laporan kalian sendiri sebagai tugas individu Untuk melihat pencemaran air yang ada di lingkungan Jadi biar kalian juga ngelihat langsung Bentuk pencemaran lingkungan Berupa pencemaran air itu seperti apa Sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira Nah ini contohnya ya Jadi ini salah satu artikel yang bisa kalian jadikan panduan Atau acuan Mau dari kompas, mau dari pen silahkan Contohnya itu eye catching 46% sungai di Indonesia tercemar berat Jadi bahasanya judulnya menarik ya Buat kita baca Wah 46% sungai di Indonesia itu ya mana anjir yang udah tercemar berat Tercemar yang seperti apa Jadi ada gambarnya gitu kan ya Terus tulisannya nih apa aja cerita-ceritanya Menurut siapa Berbagai faktor gitu ya Nah ini kan kalau dia kan sumbernya dari Lipia langsungnya gitu Kalau kalian ini sumbernya dari setempat dari warga yang menggunakan air di sungai tersebut pun boleh Jadi kalian tahu sehari-hari gimana mereka menggunakan air itu intensitasnya seberapa banyak gitu kan Ini ya jadi karena judulnya seperti itu ya dia menjelaskan indikator-indikatornya apa aja Yang dikatakan bahwa airnya tersebut mengalami bentuk pencemaran yang levelnya level berat gitu Ini ya ini salah satu contohnya aja Boleh kok cari yang lain silahkan nak Tidak ibu batasin Baiklah terima kasih untuk hari ini ya Semoga ilmunya bermanfaat dan berkas Stay safe dimanapun berada Semoga sehat selalu Nanti portal tugasnya ibu buatkan untuk di input tugas kalian ya Tugas artikel berita nantinya Jangan lupa ngisi daftar hadir Kita akhiri dengan lafasamdalah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah